Oke teman-teman jadi video kita kali kita main blocks root karena blocks baru aja update dan yes update Christmas cuy ya sumpah keren banget ada beberapa buah iblis yang di revamp yang akan kita coba lihat nanti ya gue punya masih punya spirit kayaknya karena spirit baru jadi baru jadi revamp teman-teman ya nih spirit fruit gue punya kebetulan banget akan gue pakai bodo banget harganya sekarang lagi mahal banget lagi mahal banget ini spirit gue nggak tahu kenapa mungkin ya nanti kita lihat kayak gimana teman-teman ya lalu ada yang dirubah juga door sekarang door itu berubah nama menjadi portal dan itu keren parah banget pak parah banget ini portal keren banget cuman gue sayang banget gue nggak punya mungkin nanti di next video gue akan coba si portal ini teman-teman ya karena ini portal keren parah banget sih gila lalu ada ada buah iblis baru blizzard eh lalu yang di revamp lagi ada light light yang sekarang gue pakai teman-teman ya ada satu skill doang sih yang di revamp yang yang ini namanya The Hand of the Emperor ya kan kan sebelumnya tuh kalau kita pakai X tuh yang kita naik ke atas tau nggak sih yang jeng 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 Nah gitu kan sekarang berubah jadi Hand of Emperor dimana kita bisa gini Pak Uw lihat tuh bisa kita arahin gokil keren banget anjir parah keren 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 cuman ya ya itu doang sih yang dirubah sih sama ini paling pedangnya nih pedangnya kayak iya nggak sih kayak dirubah gitu ya kalau gua ngasih kayak dirubah pedangnya teman-teman ya mungkin ya kalau kalau sebelumnya kan kayak kayak pedang biasa kan sekarang jadi kayak spear gini gua nggak tahu apakah ini update baru atau udah dari kemain udah ada cuman ya yang pasti gue baru nyadar ternyata pedangnya berubah teman-teman ya mungkin di-update kali ini lalu ada pulau baru juga teman-teman ya pulau baru jadi untuk ke pulau baru itu gampang banget dimana kalian cuman perlu ke 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 sea of treats ya ke tempatnya si Big Mom kalian ke tempatnya Big Mom aja di sini nih nah di belakang tempatnya Big Mom itu tuh ada kayak pulau pulau-pulau khusus gitu dan disitu ada kayak semacam present gitu ya ya dan disitu juga ada ada event-event Christmas kayak yang biasa lah ya yang kayak Santa sleigh Elf head gitu teman-teman ini karena gua udah 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 safe home gua pindah langsung ke sana aja ya Oke ini dia teman-teman pulau barunya ini kalau kalian perhatiin ini tuh dia bener-bener di belakangnya sih di belakangnya pulau nya si Big Mom ya jadi kalian bisa langsung aja kalau Big Mom disitu tuh saya langsung aja ke sini teman-teman ya di deket grid 3 juga sih soh kita langsung aja lihat ada apa di sini cuy ya yang pasti level sekarang ditambah teman-teman ya sekarang maksimum itu 2450 jadi gue cuman cuman perlu leveling 50 level lagi gampang banget ya dan ya di sini seperti yang tadi gue bilang ada event-event lagi ya pakai candy jadi kalau kalian udah punya candy ini mantep banget kalian bisa bisa belanjain di sini ya sama sih hadiah sama Elf head Santa head sleigh teman-teman ya nih yang gua sangat recommended sisasi seribu sesuai ini ya sleigh sama Santa head sampai juga lumayan bagus sih dan kalau misalkan kalian udah punya semua kalian bisa spend di sini juga nih ya kalian bisa spend di sini biasa iyo ampun ngebak gua kalian bisa spend di sini dua kali XP lalu ada starts refund ada rest reroll juga temen-temen ya seperti biasa dan kalau kalian ke tengah-tengah lihat tuh ada kayak jamnya gitu ya dimana kalau misalkan kalian nungguin sampai habis nih nanti setiap sejam sekali sih setiap satu jam sekali dia akan kayak ngedrop hadiah gitu ya dan di hadiahnya itu kalian bisa dapet fruit kalian bisa dapet mythical aksesoris jadi ada ada aksesoris ya nih mythical Pak gokil gak aksesoris mythical udah paling bagus itu teman-teman tapi gua nggak tahu ratenya berapa persen untuk dapetin mythical aksesoris gitu jadi ya semoga kalian beruntung ya gua juga dari tadi nungguin sih cuman nggak dapat-dapat gitu kan dapetnya fruit-fruit mulun dapat apa nih cop anjir imagine imagine saya sekarang kita akan coba untuk pakai ini ya pakai spirit karena spirit bener-bener diubah banget sih gua atau kenapa spirit dirubah jadi kayak gini jadi kayak bukan jadi kayak bukan One Piece gitu temen-temen ya kalau kalian lihat nih dia bener-bener jadi bukan kayak One Piece cannot multiple brokut akfon ya ampun buang aja nih cop ya ampun kita keluarnya kita anstor aja kita langsung makan spirit-fruits spirit-fruits itu gila-gila buahnya keren banget sih kita langsung aja temen-temen ini tadi light kalian udah lihat kan ya light itu kayak ya nih light yang light yang dirumah cuman hand of emperor-nya doang jadi kita bisa muter gini sekarang keren banget kalian bisa pvp bisa ya bisa macam-macam lah pakai itu ya kita langsung aja pakan spirit-fruits temen-temen yang makan lebih mahal banget nih anjir gua makan tapi yaudahlah ya wuh gila lihat ya sih jadi nggak kayak jadi nggak kayak One Piece kan tadi ini buah iblisnya Big Mom ya Prometheus sama Zeus sekarang berubah jadi kayak gini temen-temen ya Woi by the way kok tiba-tiba ada babi-babi ini anjir babi-babi dari mana nih cop what is this babi-babi men tanpa tiba-tiba ada babi-babi aja oke ini kalau gua klik ternyata ada kayak babi-babi oh dulu kan dulu kan si spirit ini kan kayak nge-spawn-nge-spawn pohon segala macem gitu kan gua ngerti nih kenapa sekarang kayak begini nih hmm that's weird oke kita kita coba kita coba ke musuh deh siapa tahu ternyata itu nyerang ya siapa tahu gua nggak tahu juga ya oke apakah dia nyerang hmm nggak sih kayaknya sih oke kita coba satu skill deh Frostfire Grass ya kayak gimana oh gila keren oke ya itu cuman itu cuman nge-grab gitu doang sih oke lah ya yang mana yang nyerang masih ada pohonnya oke masih ada pohon nggak terus babi-babinya buat apa ya babi-babi itu buat apa ya gua nggak tahu dah kita coba lagi deh Frostfire Grass ya temen-temen ya nih nih kena lu uh gila oke Rod of Ra kita coba oke Rod of Ra anjir keren cu keren sih sekarang keren sih cuman gua masih nggak ngerti ini buat apa nih oh ini yang bintang-bintang buat nge-heal yang babi buat apa ya yang babi buat gua nggak ngerti yang babi buat apa dah gua nggak ngerti tapi yang tapi yang bintang-bintang itu tuh itu nge-heal temen-temen ya yang pohon seperti biasa dia kayak nge-trap musuh oke Rod of Shoe sekarang kita lihat the Rod of Shoe temen-temen kayak gimana nih ya Rod of Shoe apa nih what is this man uh beku semua imaging keren sih keren sih keren sih coba and of time and of time oh masih sama oke masih sama sih nggak banyak nggak banyak yang dirubah temen-temen ya cuman beberapa aja dirubah nih yang pertama terutama tuh ininya nih yang ada babi-babi sih apa ini babi-babi co ada babi-babi aja gua nggak ngerti buat apa ini co sumpah nih apa sih kamu meninggal lu sana gila Rod of Ra damn ya sebenernya nggak banyak dirubah sih temen-temen ya Skyroler masih terbang pakai Zeus seperti biasa cuman sekarang udah bukan bukan Zeus dia bentuknya berubah jadi kayak bulan gitu coi ya tapi keren sih kayak sams aja ya sih iya sih kayak sand ya hmm oke Oh ternyata itu bukan 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 ini bukan Grab yang Frostfire grass-nya temen-temen dia ngarangin ke depan kalian ya tapi sumpah gue penasaran banget sama Dorfrutnya sih cuman gue masalah gua nggak punya Dorfrut nih apa gue mesti mencari Dorfrut dulu temen-temen ya cuma Dorfrutnya keren banget sih oh ya btw si deadstep juga ada ada yang dirubah temen-temen yang Vermilion drill-nya ada yang dirubah kita coba pakai aja Oke Vermilion drill apa yang dirubah Oh ada ada serangan akhirnya gitu cuy sama efeknya lebih mantap ya 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 oke keren sih keren sih win of blood ngapain ya Oh nembak gitu ya roket keren sih keren sih dan dia nge-burn loh sakit juga nge-burnnya seratusan ya temen-temen ya not bad tembak aja coy meninggal ya tapi tapi tetap sih yang buah habis portal tuh keren banget kalian bisa lihat nih temen-temen ya buah habis portal-nya buk gokil keren banget utss utss Aji, keren banget gak sih? Sumpah itu, itu kayaknya buah iblis dengan efek paling gokil, Pak Gila, bagus banget Gue pengen banget dapet sih Kayaknya sih Kalo misalkan gue sampe akhir video ini gue gak dapet door Kayaknya Gue akan beli permanent sih Karena portal keren banget ya Yang portal sekarang keren banget Yang buah iblis yang baru gue gak tau itu Kayak gimana bentuknya si blizzard itu Itu gue gak tau kayak gimana bentuknya Karena gak dikasih juga Tapi nanti kalo misalkan gue dapet Gue akan langsung showcase ke kalian, oke? Ini untuk si spirit menurut gue Worth it-worth aja sih Karena dia emang damage-nya sakit sih Dan dia, liat tuh Bisa memperlambat musuh gitu cuy End of time-nya juga sakit lah gitu End of time-nya sakit banget Ajeer, gila gue keren Oh wapus Gue ingkombat Kabur Gue ingkombat Kabur So ya, itu dia untuk spirit temen-temen Ya mantep sih spirit Udah gigih sih sekarang sih Emang dari dulu masih gigih sih sebenernya sih Cuman sekarang Harganya jadi lebih mahal lagi Karena emang ya You see Emang keren aja sekarang tuh What the hell Ada mushroom Ada mushroom anjir apa nih cuy Gue gak ngerti anjir Sumpah gue gak ngerti Yaudah lah ya Ya itu dia temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Blockroot baru update Kalian tungguin aja Ntar untuk yang portal Mungkin akan gue dapetin Gue beli pake bobak Permanen 2000 robak harganya ya So yaudah lah Oke Thank you buat temen-temen yang udah menonton Daros makin like Jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Coo